Fasilitas kesehatan di jalur Gaza Selatan diambang kehancuran imbas serangan Israel yang tak kunjung reda. Banyaknya korban tewas juga turut membuat sejumlah rumah sakit di Gaza Selatan mencapai titik kritis dan tak lagi mampu merawat korban dengan luka serius. Hal ini disampaikan oleh Direktur Subdelegasi Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza, Williams-Kombeck, Kamis 18 Juli 2024. Sementara ICRC mengatakan rumah sakit darurat mereka di Rafah hanya memiliki 60 tempat tidur saja sehingga tak mampu menampung seluruh warga yang terluka akibat serangan militer Israel. Bahkan, imbas serangan Israel di Almawasi Sabtu lalu, ada sebanyak 26 korban luka mendatangi fasilitas kesehatan tersebut. Kini layanan medis di Gaza pun makin kewalahan dan harus membuat keputusan yang sulit lataran persediaan obat-obatan yang kian menipis. Menurut Skombeck, sejak ICRC dibuka Mei lalu, mereka telah melayani 12.000 konsultasi medis dan melakukan lebih dari 500 operasi bedah. ICRC juga mengkhawatirkan sejumlah pasien yang harus mengungsi di lingkungan yang padat, disertai keterbatasan makanan dan akses air minum. Pasalnya, hal ini dapat membuat para pasien tersebut tetap terinfeksi penyakit yang lain. Sebelumnya, Israel melajarkan serangan di kemp pengungsi Almawasi dan menewaskan sedikitnya 90 orang. Serangan itu juga melukai sedikitnya 300 orang. PBB telah mengecam serangan tersebut dan menilai tidak ada lagi tempat yang aman di Gaza. Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan dua anggota Hamas. Terima kasih telah menonton!